Berks of Ray Berks of Ray merupakan gabungan pahlawan super dan penjahat ataupun anti-hero yang semua anggotanya adalah perempuan dan beroperasi di kota Gotham Berks of Ray ini memiliki nama lain yaitu Wings of Struts Ada banyak nama-nama yang pernah menjadi anggota dari Berks of Ray ini Dengan line-up pertamanya adalah Lady Siva, Batgirl, Black Canary, dan Huntress Dengan markas operasi mereka yaitu di Gotham Clock Tower dan Dafton Tower di Metropolis Walaupun keanggotaan mereka saat ini hanya menyisakan 3 orang saja yaitu yang aktif diantara mereka yaitu Ghost, Miracle Mully, dan Katana Pada kesempatan kali ini DC Indonesia akan mentabulasikan daftar nama-nama yang pernah menjadi anggota Berks of Ray Ya siapa sajakah mereka itu? Cari tahu pada video ini Sebelum kita mulai dari urutan yang pertama nih Bagi kalian yang menyukai konten-konten komik DC ataupun tentang DC Universe Inilah saat yang tepat bagi kalian teman-teman DC Indonesia Untuk mengaktifkan tombol subscribe channel DC Indonesia ini Karena di channel ini ada banyak sekali nih konten-konten yang menarik yang dapat menghibur kalian semua Barbara Gordon Ketika Barbara Gordon menjadi Bird Girl, dia itu ditembak oleh Joker pada tulang belakangnya Yang mengakibatkan putri komisaris Gordon ini tidak bisa berjalan Yang kemudian pun dia mengambil identitas Oracle yang merupakan pendiri dari Birds of Ray Big Barda Dibesarkan untuk pertempuran di planet Apocalypse Big Barda menjadi salah satu prajurit terhebat di dunianya Dan menjabat sebagai pemimpin pengawal pribadi Dark Side, Female Forest Akhirnya, Barda menemukan cinta dan melarikan diri dari Apocalypse dengan calon suaminya, Mr. Miracle Barda sejak itu menjadikan bumi sebagai rumah utamanya Dan pernah menjabat sebagai anggota Justice League Dia adalah putri dari Big Brida Black Alice Dia adalah Lori Zeklin Seorang wanita anti-hero yang memiliki kemampuan untuk mengambil kekuatan magis dari semua makhluk sihir Yang juga mampu mendapatkan semua keterampilan dan kekuatan para pengguna sihir Yang menurutnya berguna untuk melindungi kampung halamannya di Dayton, Ohio Namun membuat individunya tersebut tidak berdaya pada saat menggunakan kekuatannya Black Canary Ya, dialah Dinah Lauren Lance Dan tidak perlu dijelaskan lagi nih Dia ini istri dari Green Arrow Yang juga pada saat ini dialah yang menjadi pemimpin dari Birds of Prey Cassandra Kane Dia lah Cassandra Cash Kane Ya, putri dari dua pembunuh terkenal David Kane dan Lady Ziva Si Cassandra ini meninggalkan ayahnya sebagai seorang anak Setelah dia membunuh seorang pria dan melihat rasa sakit dan ketakunnya saat dia meninggal Setelah menyelamatkan nyawa komisaris Gordon Dia menjadi Batgirl yang baru dengan rustu Batman dan Oracle Dan kemudian ya, dia pun diadopsi oleh si Bruce Wayne Yang juga kemudian dia memberikan peran Batgirl kepada temannya si Stephanie Brown Dan menjadi Black Bat Nah, di era New 52 dan DC Rebirth Dia menjadi pahlawan wanita kota Gotham yang disebut Orphan Kite Woman Bernama asli Selina Kyle Menjadi Kite Woman dengan sosok pencuri yang memiliki hubungan romantis yang putus nyambung dengan Batman Dia ditampilkan sebagai seorang wanita yang berkemauan keras, mandiri, dan meragukan moral Dan Grengor Dia adalah Dove yang kedua yang bergabung dengan Birds of Ray selama peristiwa Breakfast Day Goss Dia ini adalah seorang pencuri yang paling sulit untuk ditangkap di kota Gotham Yang kemudian dia pun bergabung dengan Birds of Ray dan aktif sampai sekarang Gypsy Dia ini bernama aslinya Cynthia Reynolds Yang memulai karirnya sebagai superhero di Detroit dengan Justice League of America Sebagai Gypsy yang misterius, dia adalah pembela keadilan yang tak terlihat Dia telah dikaitkan dengan Justice League Task Force, The Conglomerate, dan Birds of Ray Harley Quinn Kalau wanita yang unik satu ini, bernama asli Harleen Quinzel Adalah seorang residen psikreatis di penjara Arkham Asylum Dimana dia bertemu dengan Joker yang dipenjara Dan akhirnya dia pun jatuh cinta dengannya bersekongkol untuk membebaskannya dari penjara Menjadi Harley Quinn ketika menjadi rekannya si Joker Dan pada ketika hubungan mereka itu renggang, dia meninggalkan Joker Dan kemudian bergabung dengan Birds of Ray Heart Girl Heart Girl ini adalah roh reinkarnasi dari Shaiyara Lahir di planet Tanagar Dia memperoleh pangkat Lieutenant di dunianya Dan kemudian dikirim ke bumi dalam sebuah misi Tetapi selama dia tinggal di bumi itu Dia tumbuh untuk mencintai bumi Dan merawat penghuninya Yang akhirnya dia pun dikenal baik oleh seluruh penduduk bumi Sebagai Heart Girl Huntress Wanita satu ini bernama asli Helena Bertinelli Adalah salah satu anggota inti dari tim Birds of Ray Yang juga dia ini menjabat sebagai agen lapangan pada tim Birds of Ray Infinity Dia ini menjadi target operasi baru yang misterius dari Birds of Ray Yang kemudian bergabung dengan tim Birds of Ray Katana Menjadi seorang samurai yang hebat Dia ini menggunakan pedang mematikannya yang diberi nama The Soul Tucker Untuk melawan kejahatan yang ada di seluruh dunia Pedang mistik tersebut berisi jiwa setiap orang yang terbunuh olehnya Dan si Katana yang berasal dari Jepang ini dapat berkomunikasi dengan jiwa-jiwa itu Saat ini juga dia adalah anggota tetap dari Suicide Squad Katarina Armstrong Si Katarina Armstrong ini adalah orang kedua yang mengambil identitas Spice Smasher Dia ini juga adalah seorang agen anti terorisme tingkat tinggi Sampai-sampai dia mengklaim memiliki otoritas politik yang lebih tinggi daripada siapapun di Amerika Serikat Bahkan Presiden Amerika sendiri Yang berafiliasi dengan beberapa lembaga Amerika Persemakmuran dan perserikatan bangsa-bangsa Demi kepentingan mempertahankan supremasi pemerintah Amerika Serikat Sedangkan hubungannya itu dengan Alan Armstrong Yaitu yang menjadi Spice Smasher yang pertama Belum terungkap Meskipun identitas dan kostum rahasianya tampak jelas Terinspirasi oleh Alan Armstrong Si Katarina ini memiliki sikap mendominasi dan kompetitif yang kejam Dan tidak ragu-ragu untuk membunuh atau memerintahkan kematian Untuk menyelesaikan misi atau melakukan apapun yang dia rasa perlu untuk negaranya Kat Spencer Dia ini si Katrin Spencer adalah seorang pengacara dan mantan jaksa wilayah Dia mengambil identitas Manhunter Untuk mengoreksi kesalahan yang bisa atau tidak bisa dilakukan oleh sistem peradilan Dalam melakukannya Si Spencer ini telah sering bekerja dengan Birds of Ray Pada saat Barbara Gordon masih aktif di tim itu Lady Blackhawk Lady Blackhawk ini adalah seorang pilot wanita di Birds of Ray Dia setuju untuk bergabung dengan mereka Karena ingin mencoba sesuatu hal yang baru Dan menjadi anggota yang keempat dari tim Birds of Ray Lady Siva Lady Siva ini bergabung dengan Birds of Ray Sebagai penggantinya si Black Canary Dan menyebut dirinya sebagai Jet Canary Miracle Molly Dia ini juga merupakan anggota dari Unsanity College Yang sebelumnya bergabung dalam Helios Robotics Dan teknisi grup di Birds of Ray Memiliki nama asli Mary Kowalski Yang muncul ke permukaan setelah peristiwa Joker War Misfit Seorang Rocky muda yang enerjik yang bekerja dengan Birds of Ray Dia ini memiliki kekuatan berbasis sihir Yang berkisar dari teleportasi dan penyembuhan diri Hingga kemampuan siluman tingkat tinggi Dia sempat tampil dalam kostum lama si Bird Girl Dan menyebut dirinya sebagai Bird Girl yang baru Setelah tampil dalam kostum baru yang mirip dengan kostum Bird Girl tersebut Dan menyatakan dirinya sebagai Misfit di edisi 101 Dia pun kemudian menunjukkan kemampuan teleportasinya di edisi 103 Onyx Dia ini sangat terlatih dalam hal seni bela diri Si Onyx ini pertama kali menyelaraskan dirinya dengan agen Leagues of Assassins Sebelum membentuk dan menjadi seorang Vigilante Dia tinggal di kota Gotham dan dianggap sebagai sekutunya si Batman Nah pada era New 52 dia adalah anggota dari Outsiders dan pemimpin dari Fish Clan Sonia Sato Dia adalah judo master generasi kedua yang berasal dari Jepang Nah pada realitas New 52 di bumi kedua Dia adalah seorang pejabat tinggi di angkatan darat dunia World Army Sterling Nah kalau yang ini dia ini menjadi anggota Birds of Frey Yang merupakan ahli strategi utama serta berada di puncak beberapa daftar pantauan pemerintah Dia pun kemudian mengkhianati tim oleh karena si Mr. Freeze Dan sejak peristiwa itu dia pun melarikan diri dari mantan rekam satu timnya itu Stephanie Brown Wanita satu ini adalah putrinya si Clue Master Dia menjadi spoiler untuk memanjakan plot kriminal ayahnya Dan berkencan dengan Tim Drake saat dia menjadi Robin Si Stephanie ini untuk sementara menjadi Robin ketika Tim Drake dipaksa berhenti oleh ayahnya Kemudian dia secara singkat pun kembali menjadi spoiler Sebelum Cassandra Cain memutuskan untuk memberinya mantel Batgirl Yang dimana di era New 52 dan DC Rebeats dia kembali menjadi spoiler Strix Dialah Mary Turner Wanita The Courts of All Stallone Dari tahun 1940-an Yang menjadi korban serangan rahasia Jepang di tanah Amerika Serikat pada saat Perang Dunia Kedua Bergabung dengan Birds of Frey dan Secret Six Thorn Oleh karena dia ini tersiksa akan kepribadian yang ganda Rose Forrest alias Citron Seorang vigilante yang kejam di Metropolis Di masa depan yang memungkinkan Dia mendapatkan keabadian dan menjadi sekutu legion pahlawan super Dalam cerita komik Poison Ivy Circle of Life and Death Citron ini adalah seorang putri hibrida dari Poison Ivy Dan dia tidak ada hubungannya dengan Birds of Frey Vixen Dia ini bernama asli Marijewa Mickev Yang lebih dikenal sebagai Vixen Adalah ikon model yang sukses Pembawa acara talk show Aktivis hewan Dan pahlawan super yang mampu menyalurkan kekuatan hewan apapun Yang telah berjalan atau berevolusi di bumi Melalui benda mistis yang diberikan leluhurnya dari turun temurun Dewa Anansi yang disebut Tantu Totem Power Girl Nah kalau dia ini Karen Star alias Power Girl yang memiliki nama asli Kara Zor-El Yang menganggap kalau Barbara itu tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik Dia adalah agen pertama Birds of Frey sebelum akhirnya dia pun digantikan oleh Black Canary Walau persahabatan mereka pun merenggang Bukan berarti dia ini lepas sama sekali dari kelompok Birds of Frey ini Sebab dalam beberapa kasus Si Power Girl masih sangat dibutuhkan terutama karena kekuatan supernya Nah itulah nama-nama para pahlawan super ataupun penjahat super Ataupun juga anti-hero yang pernah menjadi anggota dari Birds of Frey Tapi ini ada juga sederetan nama-nama dari anggota Birds of Frey dari golongan pria Yang pernah terlibat dalam tim wanita Birds of Frey ini Sebut saja seperti Condor dan Krio yang sempat membantu Birds of Frey dalam beberapa misi Hank Hall alias Monarch alias Extant Jason Bardo, Savant dan Wilcatnya si Ted Grant Eh ada lagi satu nih yang namanya si Gusiel Adalah seorang pria yang menjadi penggemar dari Oracle dan Batgirl Yang kemudian bergabung dengan Birds of Frey dengan nama keanggotaan New Oracle Dari beberapa nama-nama anggota Birds of Frey yang telah aku sebutkan ini Yang mana nih yang menjadi favorit pilihan kalian? Tulis komentar teman-teman pada kolom komentar yang sudah dipersiapkan Ya terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini